Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada Dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3Fibanua Nah kali ini saya ingin memplock video tentang pemijahan ikan sepatsiam Yang mana kemarin sepatsiam kami itu ada 1 perbanding 3 ya 1 betina, 3 pejantan Nah jadi dalam satu tempat media kawan-kawan yang 3 meter Itu kami taruh 10 indukan betina, 30 indukan jantan Nah jadi agar nanti mempercepat proses pemijahan ya Nah jadi untuk mempercepat proses pemijahan Kami biasa memakai medianya di atas pakai daun pisang yang kering ya Nah jadi baiklah kawan-kawan sebelum kita melanjutkan video saya ini Tidak salahnya ya Dukung terus channel kami dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di share Agar kami terus berbagi dan berbagi kepada kalian Tentang pengalaman-pengalaman kami yang udah bertahun-tahun lebih ya Tentang pembudidayaan atau pemijahan daripada ikan air tawar ya Atau ikan-ikan lokal yang ada di seputar kampung kita ya kawan-kawan Nah jadi kali ini saya ingin berbagi lagi kepada kawan-kawan Tentang pemijahan tersebut Nah jadi perlu saya ingatkan dan perlu saya rekam ulang lagi Bahwa air sebelum pemijahan itu Air itu udah berapa hari saya endapkan ya Artinya kalau 3-4 hari atau 1 minggu itu malah lebih bagus Terus yang kedua Ikan sebelum kita menaruh atau mengasih medianya di atas Untuk dia nanti bersarang atau membuat gelembung-gelembung ya Atau buih Nah itu ikan tersebut kita kasih satu hari satu malam ya Agar supaya apa dia cepat beradaptasi dengan air yang baru Terus juga dengan sesama antara si pejantan dengan si betina Nah cara dan trik itulah yang proses kami mempercepat untuk pemijahan ya kawan-kawan Nah baiklah kawan-kawan tontonlah video kami ini sampai habis Jangan di skip ya agar kita semua tidak gagal paham Nah jadi media yang kita lihat sekarang ini adalah media daun pisang yang kering Nah jadi daun pisang kering ini sebelum kita menaruh di tempat pemijahan nanti Ikan sempat siam itu harus kita cuci bersih dulu ya Harus kita cuci bersih agar apa Agar Nanti Waktu kita mencari Itu tidak ada membawa biang penyakit ya Nah Dan Itulah Cara atau trik kami ya Nah setelah itu kami tumpuk ya di bagian kolam yang ingin kami pijahkan Insya Allah dengan cara atau trik seperti itu Dua atau tiga hari ke depan itu udah kelihatan ya Si pejantan sudah bikin sarang dan betina kebiasaan menurut pengalaman kami sudah Mengeluarkan telurnya ya Nah jadi ini kebetulan kami tumpuk di suatu tempat nanti akan kita bagi-bagi ya Sampai betul-betul merata Dan kita beri celah-celah sedikit agar nanti si pejantan nanti bisa bikin sarang ya Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan ya Nah kita bagi sedikit-sedikit ya Nah Agar tidak menumpuk satu tempat ya kawan-kawan ya Nah kita bagi Nah seperti ini ya Nah 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 jadi bagi kawan-kawan secukupnya yang terlalu banyak kita menaruh media nanti dia akan bertelur ya Secukupnya Secukup sesuai dengan ukuran kolam kita nanti ya Nah Jadi diusahakan Di atasnya nanti ditutup ya Karena apa? Karena kami ini ditutup dengan jaring atau paranet ya Nah Jadi sewaktu si betina tadi mengeluarkan telur Agar air hujan Tidak terlalu deras turunnya Nanti itu akan berpengaruh ke Si telur tersebut ya Nah jadi harus kita kasih Paranet atau jaring tersebut Agar curah hujan tidak terlalu deras masuknya ke dalam kolam Dan cuaca panas pun tidak terlalu Trik ya Masuk ke dalam kolam Nah semua itu antara hujan begitu tinggi Terus juga panas terlalu Panas itu akan berpengaruh ya dengan kualitas telurnya Atau nanti dia Nanti tidak jadi Untuk menetes telurnya kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini ya Nah Jadi juga Kenapa saya memakai Untuk kolam media 3 meter ini Itu saya pakai Daun pisang kering ya Nah satu pertama nanti Setelah daun pisang ini nanti Sudah satu minggu atau setengah bulan Nah ini akan menumbuhkan pelantan-pelantan Atau bakteri bagus Nanti Yang akan menjadi Fakan alternatif Atau fakan alami Yang nanti Menjadi Fakannya si burayak Atau Larpa Daripada ikan sepatsiam tersebut ya Nah Tapi kalau saya Memijahkan Atau mengawinkan Ikan sepatsiam Di tempat Baskom Itu saya biasa pakai Daun-daunan ya Daun-daunan Tapi kalau media 3 meter Sepalam saya tersebut Nah saya Harus pakai Daun Pisang yang kering ya Nah Itu banyak Berapa keuntungan ya Pertama Menurut pengalaman kami Dengan ditaruh Daun pisang yang kering ini pH air itu Tetap terus terjaga ya Yang kedua Nanti akan menumbuhkan Pelantan-pelantan Atau bakteri-bakteri Bagus Yang akan menjadi Pakan alami Bagi si larva Atau burayak Daripada ikan sepatsiam tersebut Nah Jadi Baiklah kawan-kawan Seperti inilah Keadaan Setelah kita sebar Dan kita susun ya Jadi Harus Jangan menumpuk Satu tempat Dan kita Beri Kasih celah ya Agar nanti Si pejantan Nanti bisa Untuk Membuat sarang Dan si betina Nanti bisa Untuk mengeluarkan telurnya Ya kawan-kawan ya Nah jadi Seperti inilah Nah Jadi kita Kasih Celah sedikit Nah nanti disini Di Diseputar ini Diseputar Daun Pisang yang kering Ini nanti dia Akan menumbukkan Bui-bui Si pejantan ya Nah jadi Nah jadi medianya Seperti ini ya kawan-kawan ya Nah Nah jadi ya kawan Cara Cara atau trik Seperti ini Sudah Saya lakukan Bertahun-tahun Dan bahkan Cara inilah Yang paling Efektif ya Untuk Mempercepat Proses Pemijahan Atau Perkawinan Daripada ikan Sparsiam tersebut ya Karena yang mana Berbagai macam Cara atau trik Yang sudah saya coba Itu Alhamdulillah Juga berhasil Akan tetapi Proses Lambat ya kawan-kawan Kalau ini insya Allah Dua sampai tiga hari Ini dia akan Membikin sarang Si pejantan ya Nah nanti Kalau sudah Dua atau tiga hari Nanti sudah bikin sarang Nanti akan saya bikinkan lagi Videonya ya kawan-kawan ya Nah jadi Keuntungannya Dengan Daun Pisang yang kering ini Nanti Sarang atau buih Daripada si pejantan Tadi Itu akan Banyak ya Dan menyebar kemana-mana Nah seperti itulah Hal Keadaan kami Bagaimana cara Untuk memijakan Yang Supaya hasilnya Sesuai apa yang kita inginkan Dan Sangat bagus ya Nah Perlu kawan ingatkan Karena Kolam Media kolam kami ini Di tempat yang terbuka Jadi kami harus pakai Bantuan Daripada Parent Atau jaring tersebut ya Yang mana Supaya nanti Kalau Si betina tadi Sudah mengeluarkan telurnya Itu Hujannya deras Itu Nanti tidak akan berpengaruh Ya kawan-kawan Jadi seperti inilah Keadaan Atau trik Atau cara Yang Kami Kasih tahu Kepada kawan-kawan Agar Semua ini Bisa bermanfaat Bagi kawan-kawan Semua ya Jadi Baiklah kawan-kawan Sebelum saya mengakhiri Singkat video saya ini Tidak salahnya ya Saya ingatkan terus Bagi kawan-kawan Dukung terus ya Channel kami Agar kami Bisa berkembang terus Dan bisa berbagi Dan berbagi kepada kalian Tentang seputar Dari pemijahan Dari Perkawinan Terus juga dari Pemeliharaan bibit Pemeliharaan larpa Sampai bibit Sampai Kita bisa menghasilkan Pudi-pudi rupiah Nanti kawan-kawan ya Nah jadi Baiklah kawan-kawan Yang senang Dengan video kami ini Yang baru bergabung Dengan video kami ini Atau dengan channel kami ini Dukung ya Agar Channel kami Bisa Terus dan terus Berbagi kepada kalian Dan Bagi kawan-kawan Yang senang Dengan video kami ini Saya doakan ya Semoga kalian diberikan Keberkahan umur Diberikan keberkahan Rejeki Diberikan keberkahan Keluarga Diberikan keberkahan Di dalam taat ibarat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Diberikan Kelancaran Kemudahan Segala urusan Dunia dan urusan Akhirat Nah baiklah kawan-kawan Selamat kita bertemu lagi Dengan video-video Kami akan datang Dan salam Dari kami Di Kalimantan Selatan Channel Tiga Pibanua Tentang Seputar dunia perikanan Baiklah Terima kasih banyak Yang sudah mendukung Dan sudah Subscribe Dan menonton Video saya Sampai habis ya Dan salam Jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton